Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala dan pemerintah juga mendukung tadi disampaikan melalui Kapolri tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia. Hal lainnya juga beliau mengharapkan kerjasama yang baik antara PSSI dengan pemerintah. Tentu hal ini kami semua dari PSSI sangat mendukung hal ini karena kita yakini perbaikan sepak bola ini tidak mungkin kalau kita tidak bisa bahu-membahu tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola untuk memastikan daripada transformasi ini. Contoh misalnya apa yang sedang didorong pada saat ini mengenai Impress. Di dalam Impress sendiri tentu konsekuensinya bagaimana kita berharap juga sepak bola pelajar bisa berjalan seperti di negara lain. Nah hal-hal ini tentu perlu dukungan kementerian lain. Infrastruktur sendiri pasti juga perlu dukungan kementerian lain. Nah hal-hal ini kenapa kami sangat senang sekali ketika kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden langsung dan mendapat komitmen penuh bahwa sepak bola ini akan menjadi penting menjadi program pemerintah. Tidak kalah pentingnya juga kami mendapat arahan bagaimana sepak bola harus punya blueprintnya. Apakah jangka pendek menengah dan panjang dan ini menjadi komitmen kami bahwa blueprint sepak bola ini harus segera terjadi dan insya Allah kita buktikan dengan kepengurusan yang baru kita bisa bekerja memaksimalkan mungkin yang namanya sepak bola Indonesia. Tentu kerjasama antara kami PSSI dengan FIFA itu tidak kalah pentingnya dan tentu kerjasama kita dengan pemerintah tidak kalah pentingnya. Kesinambungan tiga kerjasama ini kita harapkan menjadi konsistensi yang terus menjadikan transformasi sepak bola Indonesia ke arah yang benar. Itu saja dari kami. Dipo dari Kompas TV Pak mungkin bisa di update soal status dari Pak Menempora yang sempat disukkan mundur kan tadi Pak Menempora bilang dibagi arahannya nunggu Presiden. Apakah ini dibicarakan dan bagaimana hasilnya? Nanti beliau sendiri. Pak Erick ya. Diskusi Bapak Presiden langsung dengan Presiden Gianni Infantino ketika ada di G20. Salah satunya Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah kejualaan dunia tahun 2040. Artinya apa? Tentu kita harus punya blueprint menuju 2040. Apakah itu di program? Apakah itu di infrastruktur? Apakah itu juga tentu mendorong daripada percepatan tim nasional kita ataupun tentu pembinaan secara menyeluruh. Nah jadi ini konteks sih ke situ. Karena tentu kalau blueprint tidak ada ujungnya ya hanya blueprint. Dan kalau blueprint ini ada tujuan besar saya yakin siapapun pemerintahnya, siapapun menterinya, siapapun ketua PSSI-nya kita punya tujuan yang sama. Mengibarkan bendera merah putih, mengibarkan Garuda di musim kompetisi atau jelas kompetisi tertinggi di dunia yaitu bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah. Jadi itu yang kita upayakan. Mungkin target blueprint sendiri saya rasa ini kan kita baru akan adakan sarasehan sepak bola itu 4 Maret nanti. Itu khusus Liga 1, Liga 2. Habis itu nanti Liga 3 Aspro, habis itu Wasit. Nah tentu setelah ini jadi baru kita bisa menciptakan blueprint secara jangka panjang. Kita hari ini kembali fokus kejuaraan dunia umur 20 ini dulu yang paling penting ya. Sekalian kita juga memperbaiki semua hal-hal yang memang sudah kita komitkan secara bersama transformasi sepak bola. Baik Pak Erik, saya Rafi Pak dari CNN. Pak terkait dengan manajemen supporter itu bagaimana nanti Pak Erik akan memiliki cara kerja dan juga manajemennya Pak. Dan kemudian ini kan FIFA juga menyoroti bahwa salah satu yang pantas disyoroti itu adalah Tidak adanya intervensi dari pemerintah begitu terhadap sebuah lembaga sepak bola di suatu negara begitu. Karena kalau misalnya Pak Erik dan juga Pak Nemporan nanti jadi salah satu apa sudah masuk. Ini bagaimana FIFA melihat hal ini Pak? Saya rasa gini, kadang-kadang persepsi yang dibentuk itu intervensi dan kerjasama. Saya rasa kita ini semua mau kerjasama bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah contohnya misalnya kepengurusan ini ya semua wakil pemerintah. Kepengurusan ini dipaksakan tidak setuai statuta. Tidak, ini kolaborasi antara komunitas, kami yang memang pecinta olahraga. Dan track record saya sendiri kalau disemak bola ya bismillah lah ya bukan orang baru gitu. Dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ini bukan intervensi tapi kerjasama. Kalau ini intervensi saya rasa kemarin habis saya dipilih FIFA langsung nge-ban. Kok malah dapat surat? Di dalam surat Presiden FIFA itu secara pribadi, ini kata-kata yang luar biasa yang saya rasa pasti rekan-rekan EXPO tidak pernah mendapatkan surat seperti ini. Biasanya hanya FIFA. Tapi ini secara pribadi pun mendukung. Artinya apa? Ini ada kedekatan moral bahwa kami semua yang ada disini merupakan bagian dari sepak bola internasional. FIFA mengharapkan perubahan itu apalagi didukung oleh pemerintah. Lalu kita bicara mengenai tentu manajemen supporter. Nah kemarin kita ada dua yang kita lakukan. Rapat ad hoc. Ya apa sorry. Rapat EXPO menentukan komite ad hoc. Yaitu satu mengenai supporter. Kedua infrastruktur. Nah alhamdulillah kami nanti satu dua hari ini akan diajak oleh Bapak Presiden ke IKN. Untuk melihat ya potensi training center. Yang akan disiapkan. Tapi kita belum tahu di mana. Jumlah hektarnya juga belum tahu nanti kita satu dua hari ini. Karena beliau akan mengunjungi sana. Cuma kita diundang tadi. Lalu kita bicara manajemen supporter. Sama. Itu karena ada komite ad hoc. Ya salah satunya. In press president juga. Ini salah satunya. Bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas daripada visi pembangunan pecinta sepak bola bisa dari sekolah. Bagaimana anak-anak sekolah mulai di training. Ini loh kultur sepak bola kita. Inilah kultur penonton kita. Memang perlu waktu lima sampai sepuluh tahun. Tetapi juga ada yang jangka pendeknya. Bagaimana kita duduk bersama klub-klub. Dengan pemerintah daerah. Dan supporternya langsung. Nah ini memang sesuatu yang saya rasa sangat kompleks. Tapi kita bisa jalankan kalau kita fokus satu persatu. Tetapi tepat waktu. Ya. Kita kerja itu kan selalu saya bilang. Harus cepat dan tepat. Ya ini yang penting. Karena itu saya rasa komitmen dari Expo. Saya ngucapin terima kasih. Ini tiga hari ini saya gangguin terus. Tapi hatinya memang disepak bola. Jadi tidak merasa terganggu. Betul ya para Expo ya. Tidak terganggu. Terakhir. Izin Pak mengenai. Apa dari bisnis Indonesia. Mengenai dari perbincangan tadi. Apakah dari Presiden sendiri. Apakah ada arahan mengenai Piala Dunia U20. Mengingat juga makin dekat juga. Mungkin untuk jawaban pertanyaan kepada Pak Zainuddin. Dan umur 20 mungkin karena beliau juga ketua Inakoknya. Silahkan. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent. Terpercaya.